Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua Semangat pagi Semoga pada pagi ini Teman-teman semua dalam kondisi yang sehat Bahagia dan sejahtera Teman-teman pagi ini Kita akan bersama-sama belajar Pendidikan Pancasila Semester Genap Kelas 10 Beb 2 Bagian A Hak dan kewajiban warga negara Ya teman-teman Kita akan menuju ke pembahasan soal Assessment 1 Soal A Pilihlah jawaban yang benar Nomor 1 Hak warga negara merupakan aspek penting dalam suatu negara demokratis Alasannya Karena hak warga negara A A Hanya berlaku pada negara demokratis B Mencerminkan keluarga negaraan yang kuat C Memberikan wawasan global kepada masyarakat untuk bertindak D D Hanya dimiliki oleh negara-negara yang mengandung budaya politik parokial E Merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis Dan jawabannya adalah Dan jawabannya adalah A Soal nomor 2 Setiap warga negara memiliki hak pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi Atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa hak pendidikan merupakan hak warga fundamental Alasan yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah A Pendidikan merupakan kewajiban bagi guru B Hak pendidikan bagian dari hak asasi manusia C Hak pendidikan berlaku bagi peserta didik yang berprestasi D Negara memberikan pilihan kepada warga untuk memenuhi hak pendidikan E Peserta didik yang memiliki dana cukup yang berhak mendapatkan pendidikan layak Jawaban yang benar B Soal nomor 3 Peserta didik terkadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah Arti hak partisipasi peserta didik dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah adalah A Menunjukkan bahwa telah terwujud lingkungan sekolah yang demokratis B Pimpinan sekolah memercayakan keputusan sekolah kepada peserta didik C Memikul beban terkait semua kebijakan sekolah Jawaban yang benar A Soal nomor 4 Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan Wujud dari pelaksanakan hak pendidikan adalah A A Membayar biaya pendidikan B Memberikan hadiah kepada guru C Mendapatkan lingkungan yang sehat D D Memperoleh pembelajaran dari guru E Memberi penghormatan kepada orang tua Jawaban yang benar D Nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut 1. Peserta didik menghormati guru 2. Peserta didik menjaga ketertiban sekolah 3. Peserta didik Divabel mendapatkan pelayanan khusus 4. Peserta didik memperoleh laporan perkembangan belajar 5. Peserta didik mengikuti upacara bendera setiap hari Senin Pernyataan yang menunjukkan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah Ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 4 B. 1, 2, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 E. 3, 4, dan 5 Soal nomor 6 Setiap warga memiliki kewajiban di lingkungan masyarakat Munculnya kewajiban di lingkungan masyarakat dianggap penting karena A. Dianggap sebagai norma sosial B. Situasi yang menuntut hal tersebut D. Mendapatkan sanksi jika tidak dilaksanakan B. Situasi yang menuntut hal tersebut 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati